Pedang kiri pedang kanan jilid sepuluh. Pengsel tau si nona hanya bergurau saja, maka ia cuma tertawa dan tidak menanggapi. Kedua orang lantas naik ke atas kereta, pengsel tetap berduduk di tempat kusir, sekali ia menyendal tali kendalinya, segera kereta itu dilarikan secepat terbang menyusur jalan raya. Jileng cu, seru soat kau sambil melongo keluar jendela, kungfumu tidak di bawahku, kemanapun kau dapat cari makan, untuk apa kau menjadi kusirku mencari makan memang mudah, tapi mencari sepuluh tahil satu hari, inilah yang sukar maksudmu. Asalkan nona tidak memutuskan hubungan kerja kita ini, pekerjaan ini akan tetap kulakukan, tapi sekarang aku tidak sanggup membayar kau lagi, kata soat kau dengan tertawa. Memangnya kenapa? Apakah nona lagi seret, belum punya kontan? Tidak menjadi soal, tidak perlu kau bayar upahku setiap hari, boleh dicatat saja dalam buku utang-piutang, nanti kalau keuanganmu sudah lancar, bolehlah kau bayar sekaligus padaku. Eh, jangan kau pandang nonamu serudin itu, masa satu hari sepuluh tahil perak saja tidak mampuku bayar. Soalnya sekarang aku merasa sungkan jika harus memakai seorang pahlawan sebagai saizku. Hahaha, jika aku ini pahlawan, maka nona kan lebih daripada pendekar besar. Seorang pahlawan menjadi saiz seorang pendekar besar kan juga pantas tapi upah sepuluh tahil perak sehari bagi seorang pahlawan ku kira terlalu sedikit ujar soat kau dengan tertawa. Eh, biar ku pertimbangkan dahulu sepantasnya ku tambah berapa upahmu jika tambah terlalu banyak, jangan dua nanti aku tidak mampu bayar, bila tambah gaji terlalu sedikit. Rasanya juga tipik tambah sedikit juga tetap ku kerjakan, tidak tambah gaji juga ku kerjakan, satu peser pun aku tidak minta, cukup memberi makan tiga kali dan menghargai kepribadian jileng cu, maka kira kerjaku pasti lebih giat, apakah tamu soat kau menegas, hampir dua iya, menyaksikan telinganya sendiri. Ku bilang, jika kau menghargai diriku, upah menjadi kusir ini tidak perlu bayar sepeser pun, aku hanya kerja bakti bagimu, cukup kau beri makan tiga kali, memberi kesempan tidur yang cukup, ku kerja dengan gratis, soat kau benar dua tidak percaya kepada telinganya sendiri, ia melenggong sejenak tanyanya kemudian, jika begitu, tidakkah kau gagalkan rencanamu sendiri seketika pengse tidak paham arti ucapan si nona tanyanya dengan suara keras, rencana apa maksudmu bukankah sudah kau rencanakan, setelah bekerja setengah tahun, upah yang kau tabung itu akan kau gunakan untuk kawin baru sekarang pengse ingat kepada bualannya tempoh hari, ia terbahak dua. Katanya kemudian, ah, ucapanku itu hanya untuk main dua saja. Sekarang setelah ku tahu nona bukan maling sebelarang maling, asalkan tenaga jilengcu. Dapat nona pakai, masa perlu ku bicara tentang upah segala? Yang nona laksanakan ini adalah tugas suci, usaha sosial bila jilengcu dapat ikut mengabdi bagi kebaikan sesamanya, jangankan soal upah, saya umpama ketemu sasaran besar dan nona mendadak memerlukan tenaga sambilan, dengan suka hati juga akan ku bantu, mau tak mau soat kau mengangguk dua akan keluaran budi orang, katanya, jilengcu, sungguh tidak pantas pernah ku maki kau metu duwitan, ah tidak apa dua, sama dua, jawab pengse. Semula aku tidak tahu duduknya perkara, aku menyesal karena gadis cantik macam kasudi menjadi, maling maka ku olok dua kau sehingga nona menangis, sungguh aku pun menyesal, sayang aku bukan lelaki, kalau tidak, sungguh kita layak menjadi sahabat karib, lelaki dan perempuan kan juga boleh bersahabat karib, boleh sih boleh, cuma, cuma agak kurang leluasa, kata soat kau. Eh, lain kali, jika operasi lagi, kau masuk, aku jaga di luar, ku percaya kita pasti dapat bekerja sama dengan baik, huh, justru ku kuatir kau bicara lain di mulut lain di hati. Kebanyakan lelaki tidak mempunyai liang sim, hati nurani yang baik, ah, berdasarkan apa kau omong begini sembilan di antara sepuluh lelaki kalau melihat untung lantas lupa budi, betapapun si perempuan baik padanya, bila melihat sesuatu yang menguntungkan, dia tidak segan dua untuk mencaploknya sendiri, sampai membunuh teman perempuannya juga tidak sayang dua lagi. Aku tidak percaya di dunia ada lelaki sekejam ini. Ku kira-kira bicara nona agak terlalu berlebihan, demikian pengseh berusaha membela kaum lelaki. Kau tidak percaya tanya soat kau dengan gemas. Di dunia ini justru ada lelaki yang demikian. Akanku beri suatu contoh, pernah ada seorang si titik. Mendadak ia ingat pengseh mengaku si Tio, maka ia lantas bertanya, eh, gurumu siapa si Tio? Jawab pengseh dengan jujur. Air muka soat kau seketika berubah hebat, tanyanya pula, si Tio. Dan siapa namanya pengseh merasakan sikap si nona yang ada aneh itu, ia tidak berani lagi mengaku terus terang bahwa gurunya bernama Tio Tai Peng, maka dengan tertawa ia menjawab, guruku bernama Tio Loto Ahuh, setiap orang si Tio pasti bukan manusia baik dua, dengu soat kau. Hi apakah termasuk aku Tio Jilengcu tanya pengseh? Ku kira tidak semua orang si Tio sebusuk apa yang kau bayangkan. Setidaknya aku pasti bukan orang busuk yang kau sangka itu, hektomekar, memang enak didengar ucapanmu, jengek soat kau. Kau tahu, ada seorang si Tio yang keji, demi mengangkangi satu jilid kitab pusaka, dia tega membuntungi sebelah lengan seorang perempuan yang mencintai dia, hah, masa betul tanya pengseh dengan suara agak gemetar? Masa aku omong kosong seru soat kau dengan gemas? Biar ku katakan terus terang, perempuan yang malang itu bukan lain ialah guruku, kemudian bagaimana dengan orang si Tio itu tanya pengseh? Dia juga tidak menarik keuntungan dari perbuatannya itu, kemudian lengan kanannya juga dibuntungi oleh guruku, dan kitab pusaka itu dia mengira kitab pusaka ilmu pedang itu akan dapat dikangkanginya, dia tidak tahu bahwa kitab itu terdiri dari dua jilid, yang diperolehnya tidak lebih hanya setengah bagian saja, Oh, jadi yang setengah bagian tetap diperoleh gurumu, bukan untung sebelumnya suhu menyimpan setengah bagian kitab itu di dalam baju dan asyik membaca setengah bagian yang lain. Orang si Tio itu cuma memikirkan kitab yang dipegang guruku, pada saat guruku lengah sekali tabas dia menguntungi lengan kiri guruku. Tak disangkanya bahwa kitab itu masih ada setengah bagian lagi. Jika tahu, mungkin dia takkan mengampuni jiwa guruku, kitab pusaka macam apakah sehingga menimbulkan angkara murka warang si Tio itu tanya perasai. Soat Koh bermaksud menerangkan, tapi mendadak teringat olehnya peringatan sang guru yang mengatakan, jangan mempunyai pikiran mencelakai orang lain, tapi harus punya pikiran menjaga kemungkinan dicelakai orang lain. Karena itulah ia menjadi urung bicara. Pikirnya, tahu orangnya, tahu mukanya, tapi sukar mengetahui hatinya. Meski jilengcu ini kelihatan orang baik, tapi siapa berani menjamin hatinya takkan berubah dan mencelakai ku bila dia mendengar tentang siang liukiam hoat padahal pengseh tentu saja tahu kitab yang dimaksudkannya adalah siang hukiam boh. Kalau si nona tidak mau bicara terus terang, maka ia pun tidak perlu tanya, hanya bila teringat sang guru ternyata seorang berhati sekeji itu, tanpa terasa timbul rasa sedihnya. Karena sama dua menanggung pikiran, kedua orang tidak bicara lagi. Siangnya mereka istirahat di suatu kota kecil dan makan sekadarnya, lalu melanjutkan perjalanan, Soat Koh tidak menjelaskan hendak pergi kemana, menurut pikiran pengseh, sudah tentu semakin jauh meninggalkan pak hia semakin baik bagi si nona. Jika nona itu tidak minta diantar ke sesuatu tempat, biarlah ku halau kereta ini menurut pikiranku sendiri, dengan sendirinya tempat yang dituju pengseh adalah lautan di timur sana, untuk kesana harus melalui pantai Soatang. Maka pengseh terus membedal kodanya ke perbatasan Hupak dan Soateng, menjelang maghrib keretanya sudah masuk di wilayah Soatang. Mendadak Soat Koh membuka jendela depan dan berkata kepadanya, Celam adalah kota besar di provinsi Soatang, bolehlah kita bermalam di sana, esok kita dapat menjual ketujuh benda pusaka ini, pada waktu hari mulai gelap, kereta mereka pun memasuki kota Celam. Esoknya Soat Koh menjual ketujuh benda pusaka itu kepada seorang saudagar besar dengan nilai sepuluh laksatahil. Selama tiga malam berturut dua, Soat Koh dan Pengseh membagi duakan ke sepuluh laksatahil. Perak itu kepada kaum miskin di dalam maupun di luar kota Celam. Kaum jemel yang menerima berkah itu tidak tahu akan kedatangan tamu yang tak diundang itu tahu dua paginya mereka melihat di rumahnya telah bertambah sebungkus suhuang perak. Keruan mereka kegerangan. Mereka tidak tahu siapakah yang memberi sedekah, hanya dari bungkusannya terlihat gambar seekor burung berwarna seputih salju. Ada di antara penerima berkat itu mengenali burung itu adalah Soat Koh yang suka pada salju, hanya di musim dingin dan turun salju saja burung itu terlihat. Karena itulah mereka lantas menyebut si pemberi berkat sebagai Soat Hiap atau pendekar salju. Tiga hari kemudian, selesailah Soat Koh dan Pengseh membagikan harta karun itu. Nama Soat Hiap segera menggemparkan seluruh kota Celam, di mana dua orang membicarakan tokoh Soat Hiap yang misterius itu, Semuan Fa bilang Soat Hiap adalah Kuan Imhuchu yang turun dari langit untuk menolong kaum penderita. Tentu saja Soat Koh sangat senang mendengar berita yang ramai tersiar itu dilihatnya masih ada sebagian kaum miskin yang belum mendapatkan bagian sedekah ia lantas berunding dengan Pengseh untuk beroperasi di Celam agar segenap kaum miskin itu dapat menerima berkatnya secara merata. Akan tetapi Pengseh tidak setuju katanya, tujuan kita adalah menolong kaum miskin untuk itu jangan kita berbalik membuat susah kepada mereka. Coba kau pikir, kita beroperasi kota ini, lalu hasil curian kita itu dibagikan kepada orang miskin di kota ini pula, apabila diselidiki diusut oleh pihak yang berwajib, bukankah si miskin yang menerima sedekah itu berbalik masuk penjara? Jika terjadi. Demikian, orang miskin itu tidak lagi berterima kasih padamu, sebaliknya akan menganggap kau ini maling sialan yang suka bikin susah orang. Soat Koh pikir pendapat Pengseh itu memang beralasan dengan tertawa ia lantas berkata, jika demikian, biarlah kita beroperasi di kota lain lalu kita angkut hasil curian kita ke sini untuk disebarkan kepada kaum miskin yang memerlukannya, maling juga mesti pegang etiket, perbuatan merampas milik orang kaya untuk diberikan kepada kaum miskin ini juga harus mencari sasaran yang tepat, harus kita selidiki dulu orang kaya yang pelit dan kejam, apakah sudahkah selidiki hal ini untuk apa men selidik segala? Asalkan orang kaya pasti pelit dan tidak berbudi, kita datang saja ke kota lain dan mencari sasaran yang kaya, kan beres salah jalan pikiranmu ini, kata Pengseh, hendaklah maklum, tidak semua orang kaya itu jahat. Ada sementara orang itu berusaha secara jujur bahwa kekayaan mereka bertambah menumpuk, sering dua adalah karena mereka hidup hemat dan dapat menabung, apakah kita sampai hati mencuri harta mereka? Maka sebelum operasi, sebaiknya kita mencari keterangan sejelasnya sasaran yang kita tuju, kalau sudah pasti harta kekayaannya diperoleh dengan jalan tidak halal barulah kita turun tangan, huh, ocehanmu hanya meruntuhkan semangatku saja, omel soat koh, mencuri milik orang kaya, kan takkan menjadikan dia bangkrut, paling dua hanya sebagian kecil kekayaannya saja dan dia tetap dapat hidup, kenapa mesti buang dua waktu menselidik segala apakah tujuanmu mencuri yang kaya dan menolong yang miskin hanya timbul untuk kepuasan saja dan tidak. Membedakan siapa yang pantas dicuri dan siapa yang tidak ujar pengseh dengan tertawa. Umpamanya, kalau harta orang kaya yang kau curi itu disediakan akan dibuat bayar utang, meski kehilangan itu tidak mengakibatkan dia jatuh rudin, tapi dia akan kehilangan kepercayaan di dunia perdagangan, bagi orang dagang, hal ini sama seperti jalan hidupnya kau sumbat, Sudahlah, alasanmu memang macam dua, tak dapat berdebat dengan kau, kata Soat. Pokoknya aku turut usulmu, marilah kita pergi kota lain dan menyelidikinya dengan pelahan, memangnya kau hendak kemana operasi kita sudah terjadi di daerah Hopak, di Soateng sini tidak leluasa, biarlah kita ke provinsi Holam yang terdekat saja, tapi aku harus keluar lautan, tak dapat kutemani kau ke Holam. Keluar lautan. Untuk apa pernah kau dengar istilah Teng Wan, Seikuan? Lam Han dan Pak Chaiya, pernah, jawab Soat Koh sambil mengangguk. Pernah ku dengar dari guruku, katanya itulah tempat kediaman keempat tokoh sakti dunia perselatan jaman kini, nah, Teng Wan atau Hang Hoa Wan itu berada jauh di lautan timur sana, tutur Peng Seid untuk keluar lautan harus melalui semenanjung Soateng, sekarang kita sudah berada di wilayah Soateng, kesempatan ini harus kugunakan untuk keluar lautan titik. Tanda petik. Kau hendak pergi ke Hang Hoa Wan Soat Koh menegas dengan terkejut. Apakah kau ingin mencari mampus? Kenapa kau anggap pergi ke Hang Hoa Wan berarti mencari mampus tanya Peng Seid? Hang Hoa Wan terletak jauh di negeri asing sana, jangankan perjalanan mengarungi samudera sangat berbahaya, setiap saat kapalmu bisa tenggelam, seumpama beruntung dapat kau capai Hang Hoa Wan, kau pun jangan harap akan datang pulang dengan selamat. Sebab Hang Hoa Wan Soateng adalah gembong iblis yang paling benci pada pengunjung yang berani mendatangi pulaunya. Sudah lama dia merajai negeri pulau sana, penduduk asli pulau itu dibodohinya maka ia takut kedatangan orang Tionggoan yang mungkin akan berebut pengaruh dengan dia. Sebab itulah, asalkan melihat orang Tionggoan muncul di pulaunya, tentu akan ditawanya dan dilemparkan ke laut untuk umpan ikan hiu, Hehehe, jangan kau bicara seperti menggertak anak kecil, seru pengsei dengan bergelak tertawa. Sama sekali bukan gertak, kata Soat Koh dengan sungguh dua. Takkan terjadi apa dua jika kau pergi ke Sekoan, lamhan atau Pakai, tapi jangan sekali dua pergi ke Tengwan. Gohoa Koancu Sohoa Hancu dan Leng Hiang Chaya Tsukonon bukan orang jahat, jika kau mengunjungi mereka, asalkan kau tidak bikin onar tentu takkan menimbulkan kesulitan, tapi Hang Hoa Wan Chou terkenal bagai orang jahat, biarpun kau tidak cari perkara juga akan mendatangkan malapetaka jika kau berani menginjak pulaunya, kepergianku ke Hang Hoa Wan sana memang mau mencari perkara kata Pengsei. Hi, apakah kau sudah bosan hidup? Tanya Soat Koh. Kau tidak tahu bahwa Putra Hang Hoa Wan Chou ada permusuhan besar denganku, jadi kepergianku ke sana sudah jelas harus kulaksanakan. Oh, kiranya kau ke sana hendak mencari Putra Hang Hoa Wan Chou untuk menuntut balas, jika demikian urusannya menjadi lain, maka kita berpisah di sini saja, kau pergi ke Holam, aku akan menuju ke Chiao Chouan, semenanjung Soatang, bila mana aku dapat pulang dengan hidup, setahun lagi kita berjumpa pula di sini, apa artinya jika ku pergi ke Holam sendirian, mencuri dan menyebarkan hasil curian itu sendirian, teman ngobrol saja tidak ada, ku kira akan kesepian dan mengesalkan, kata Soat Koh dengan gegetun. Begini saja, akan ku temani kau pergi ke Hang Hoa Wan, sepulangnya dari sana dapat kau bantu diriku melakukan pekerjaan tanpa modal itu, setuju tidak pengseh menyadari jika pergi sendiri ke Hang Hoa Wan, hampir dapat dipastikan sukar pulang lagi. Tapi kalau dikawani Soat Koh dengan gabungan pedang kiri dan pedang kanan mereka bukan mustahil, Ciam Tai Cuih juga dapat mereka kalahkan. Maka dengan girang ia bertanya, kau tidak takut bahaya-bahaya Soat Koh menegas. Coba jawab, berbahaya tidak waktu kau bantu diriku menempur Tan Goan Hoi dan begundalnya itu, sudah tentu kawanan Tan Goan Hoi tak dapat disamakan dengan Hang Hoa Wan Chu, ujar Pengsei. Tapi Soat Koh tidak menjadi juri, katanya tegas, peduli amat, syukur kalau dapat pulang bersama dengan hidup. Kalau tidak, asalkan dapat menempur salah seorang dari empat tokoh sakti masa kini kan juga berharga, bagus, jika begitu. Hayalah kita berangkat seru Pengsei dengan tertawa. Selama tiga hari mereka tinggal di suatu kelenteng bobrok. Pengsei lantas memasang kuda penarik kereta, sekali cambuk berbunyi, hanya sekejap saja kelenteng rusak itu sudah jauh ditinggalkan. Setengah harian itu mereka melarikan keretanya, menjelang lohor sampailah mereka di tepi laut semenanjung Soatang, terlihat berpuluh kapal berlabuh di sana dan sedang bongkar muat dengan ramai. Sejak pagi mereka belum mengisi perut, mereka sudah kelaparan, sementara mereka tidak bertanya tentang kapal yang akan berlayar keluar lautan, tapi lebih dulu mencari rumah makan serta pesan santapan setelah memarkir keretanya. Begitu hidangan sudah siap, terus saja Pengsei mencomot sepotong bakpau dan dimakan dengan lahapnya. Jilengcu, kau lihat tidak tiba dua Soat Koh berbisik padanya. Melihat apa jawab Pengsei tak apa menahan suara. Soat Koh mengomel, yang kau pikirkan hanya makan melulu, waktu masuk kemari sama sekali tidak kau perhatikan, iihatlah keempat tosu di meja sebelah sana sejak tadi selalu melirik dan mengausi kita. Bisa jadi kau masuk perangkap orang belum lagi mengetahui siapa yang melakukan oh oh apa betul tanya Pengsei sambil memandang sekitarnya. Benar juga dilihatnya di meja pojok kiri sana berduduk empat tosu muda, semuanya lagi menggerogot tibak pau dengan kepala tertunduk, tiada seorang pun yang kelihatan melirik ke sini. Mana ada orang melirik kita? Ah, kau jangan sok curiga ujar Pengsei dengan tertawa. Tampaknya kau memang dungu, omel Soat Koh pula dengan menyongkol. Kau tetap mereka terang duaan begini, memangnya mereka berani lagi melirik. Kau mau melirik, mau melotot, biarkan saja, kalau berani, hayolah berdiri teriak Pengsei. Habis berkata ia menyikat lagi hidangan yang tersedia. Sambil makan Soat Koh masih terus mengawasi gerak gerik keempat tosu itu. Awas, jangan makanan masuk ke hidungmu demikian Pengsei berseloroh. Soat Koh melototinya dan berkata, ucapanmu tadi ternyata ces peleng, sampai saat ini mereka tidak berani lagi memandang ke sini, hakikatnya kita tidak kenal mereka, bisa jadi mula dua mereka salah mengenali orang, maka begitu kita datang mereka lantas mengamat dua BI, mungkin sekarang mereka tahu salah lihat, maka mereka tidak tertarik lagi kepada kita, dugaan Pengsei ternyata cocok dengan jalan pikiran keempat tosu muda itu. Setelah mereka menyaksikan Pengsei dan Soat Koh bicara dan bergurau dengan bebas, mereka lantas tahu salah mengenali orang. Kini Soat Koh berbalik mengawasi gerak gerik mereka, mau tak mau mereka menjadi kikuk sendiri dan khawatir menimbulkan onar, maka buru dua mereka habiskan makanan, lalu menuju ke meja kasir untuk membayar. Pada saat itulah tiba dua masuklah seorang lelak jdan bertanya dengan suara keras, Hi, kasir, siapa yang menempelkan poster berhadiah di luar itu? Si kasir memandang sekejap lelaki itu, agaknya sudah kenal, maka jawabnya dengan tak acuh, siapa tahu huh, hadiah kentut. Poster begitu titik demikian lelaki itu mengoceh pula. Dengan mendongkol si kasir lantas menyela, Hey, pakai kentut apa segala? Tahu tidak banyak tamu sedang makan? Jika mau makan, boleh teken bon, tapi jangan sembelarangan mengoceh di sini oh, maaf, cepat lelaki itu menjawab dengan cengar-cengir. Aku memang orang kasar, apa yang ku katakan tadi tidak sengaja, Janganlah marah, mungkin orang ini sudah biasa utang di rumah makan ini, maka dipandang rendah oleh si kasir, meski dia sudah minta maaf, tapi si kasir tidak menggubrisnya. Keempat tosu tadi sebenarnya sudah selesai membayar kening makan, tapi mereka masih berdiri di samping meja kasir dan mendengarkan. Selagi lelaki itu hendak berduduk, Seorang tosu itu mendekatinya dan bertanya sambil menepuk bahunya, Hi, siapa suruh kau tanya urusan poster berhadiah di luar itu? Orang itu mendelik dan menjawab, Tuan musuh katanya, Kenapa, apa tidak boleh dia tidak berani bicara kasar kepada si kasir yang biasa memberi utang padanya, terhadap tosu ini dia tidak mau mengalah, kata duanya ketus, seakan dua bila perlu boleh rasakan kepalanku ini. tosu itu masih muda, dengan sendirinya juga gampang naik darah. Melihat sikap orang yang kasar, segera ia cengkeram pergelangan tangannya sambil membentak dengan suara tertahan, lekas mengaku, Siapa yang menyuruh kau tanya tentang poster? Setengah badan lelaki itu menjadi kesemutan dan tak dapat bergerak, ia meringis kesakitan dan berteriak. Dua, baik akan ku katakan, akan ku katakan tosu itu mengendurkan cengkeramannya sehingga orang itu dapat bernafas, dengan menyengiria berkata, Tau ya, anak jadah yang berdusta. Soalnya ku heran melihat poster berhadiah itu, maka ku tanya si kasir, sama sekali aku tidak disuruh siapa dua, agaknya tosu itu tidak percaya kembali ia memecep lebih keras, keruan orang itu menjerit seperti babi hendak disembelih. Tosu lain yang lebih berpengalaman lantas membujuk kawannya, Sute, Sudahlah, tampaknya ia hanya tanya secara tidak sengaja, si tosu muda terus mendorong ke depan sehingga lelaki itu jatuh terjungkal. Setelah mendengus, keempat tosu itu lantas melangkah pergi. Nah, Lito Agu, baru sekarang kau tahu rasa. Makanya lain kali harus hati dua kalau bicara ejeksi kasir. Dengan malulah laki tadi merangkak bangun sambil mengomel, lalu ia pesan bakpau dan mulai makan. Kejadian ini tidak diperhatikan soat pengsel tapi justru menarik perhatian soat koh. Selesai makan dan keluar dari rumah makan itu, soat koh lantas memandang ke timur dan melongo ke barat, akhirnya dapat dilihatnya sehelai. Poster yang tertempel di depan rumah makan, ia mendekatinya dan membaca isinya. Tidak jauh meninggalkan rumah makan, soat koh lantas berkata kepada pengsei, apa yang dikatakan Lito Agu tadi memang betul, poster itu memang berhadiah. Cuma kera membuat poster begitu kukir, tiada gunanya sama sekali. Poster mencari orang dengan hadiah seharusnya melukiskan wajah orang yang dicari, paling tidak juga mesti menyebutkan ciri duanya, tapi poster itu hanya tertulis disediakan hadiah seribu tahil perak untuk menangkap Kiamtai Bohko. Memangnya siapa yang tahu macam apakah bentuk Kiamtai Bohko itu mendadak pengsei berpaling dan bertanya, jadi poster berhadiah itu mencari Kiamtai Bohko? Di mana poster itu lihat, di sana juga ada poster yang serupa, jawab soat koh sambil menuding ke depan. Tadi karena buru dua mencari rumah makan, maka pengsei tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sekarang dilihatnya di dinding rumah sana memang benar tertempel beberapa lembar poster kertas putih, semuanya tertulis, hadiah seribu tahil perak bagi siapapun yang dapat menangkap Kiamtai Bohko. Coba katakan, apa gunanya menempelkan poster ini di sini kata soat koh. Biarpun semua jalan besar dan gang kecil dipenuhi poster begini paling dua juga cuma mengejutkan orang yang akan ditangkapnya dan takkan mendatangkan hasil apapun, pengsei berhenti di tepi jalan dan memandang dinding yang bertempelkan poster itu, katanya kemudian, kukira bukannya tiada gunanya sama sekali. Jadi ada gunanya? Coba katakan, apa gunanya jika orang yang dicari ini memang tidak dikenal oleh orang yang menyediakan hadiah? Coba kau pikirkan, bukankah ini suatu kera memancingnya keluar yang paling baik? Aha, betul. Tujuan yang menyediakan hadiah ini memang hendak memancingnya keluar, seru soat koh hadiah seribu tahil perak yang tertulis ini hanya sebagai pajangan saja, sebenarnya cuma omong kosong belaka, sorot mata pengsei yang tajam menatap sekelihnya, tiba-dua ia bertanya dengan suara tertahan, menurut pendapatmu, siapakah gerangan orang yang menyediakan hadiah ini? Kukira pasti keempat tosu di rumah makan tadi, jawab soat koh. Mereka menuduh Lito Agu disuruh orang untuk menanyakan siapa yang menempelkan poster itu, maka mereka hendak memaksanya mengaku, keempat tosu itu hanya anak buah saja, ujar pengsei, mereka cuma disuruh mengawasi reaksi yang timbul dari poster berhadiah itu, orang yang ingin menangkap Kiam Tai Bohko jelas berada di belakang layar, menurut kau, siapa kira dua dalang yang menyediakan hadiah itu sukar untuk dipastikan sekarang? Coba kau terkah, apakah cocok dengan perkiraanku atau tidak? Soat koh berpikir sejenak, lalu berkata, keempat tosu itu menyandang pedang, tampaknya mereka adalah murid Butong Pei, jangan dua pihak Butong Pei yang hendak menangkap Kiam Tai Bohko kira demikianlah adanya, ucap pengsei. Eh, mengapa mendadak kau jadi tertarik oleh poster berhadiah itu putra Hang Ho Awancu itu bernama Ciam Tai Bohko tutur pengsei dengan gemas? Oh, jadi Ciam Tai Bohko saat ini berada di Tionggoan seru soat koh terkesiap. Ya, besar kemungkinan dia belum meninggalkan Tionggoan, kalau tidak, tentu Butong Pei akan menyebarkan poster berhadiah di Semenanjung sini untuk memancing keluarnya Ciam Tai Bohko, rupanya mereka yakin Ciam Tai Bohko kalau mau pulang pasti akan melalui pelabuhan Ciaw Ciuan sini. Sampai di sini, mendadak ia berhenti bicara. Sesungguhnya ada permusuhan atau sakit hati apa antara kau dengan Ciam Tai Bohko? Bilakah dia datang ke Tionggoan sini? SSSST, lihat itu selah pengsei dengan mendesis. Waktu soat koh berpaling mengikuti pandangan pengsei, terlihat sebuah kereta berhenti di tepi dinding, di mana juga tertempel selembar poster. Tampak seorang pemuda pendek gemuk melompat turun dari kereta, dipandangnya sejenak poster itu lalu mendengus, mendadak poster itu dirobeknya. Ciam Tai Bohko seru soat koh dengan suara tertahan. Belum tentu, bisa jadi bukan Ciam Tai Bohko sendiri, yang jelas Ciam Tai Bohko pasti berada di sekitar sini dan belum berlayar desis pengsei, reaksi suaranya sangat lirih, tapi soat koh dapat mendengar nada anak muda itu sangat rangsang. Sehabis merobek poster itu, pemuda pendek gemuk itu lantas memaki, dirodok siapa yang menempel poster ini? Kalau tertangkap pasti kubeset kulitnya, kemudian ia melompat ke atas kereta dan memerintahkan kusirnya. Coba cari lagi, masih ada tidak waktu kereta itu berangkat, dari gang sebelah sana lantas menyelingap keluar empat orang, siapa lagi kalau bukan keempat tosu tadi mereka terus menguntit di belakang kereta itu. Melihat sikapnya yang penasaran itu ku kira dia pasti Ciam Tai Bohko sendiri, kata soat koh. Betul, dia memang Ciam Tai Bohko capengsei dengan pasti. Dari suara pemuda pendek gemuk tadi, dia dapat memastikan orang adalah Ciam Tai Bohko. Maklum, waktu di Sionggo Taisan dahulu, sebelum muncul Ciam Tai Bohko sudah bersuara hendak membawa Sao Kim Leng pulang ke Teng Hei, suaranya sampai sekarang masih dikenal oleh Pengsei. Begitulah Pengsei dan Soat Koh lantas membuntuti pula kereta itu, hanya jaraknya agak jauh, sampai keempat tosu itu pun tidak tahu. Kau tidak pernah bertemu dengan Ciam Tai Bohko? Tanya Soat Koh di tengah jalan. Hanya pernah ku dengar suaranya, jawab Pengsei. Aneh, kalian tidak pernah bertemu, lalu care bagaimana kalian bisa mengikat permusuhan dia menangkap dan membawa lari kawanku, inilah awalnya permusuhan kami. Kawanmu ditangkapnya, direbut kembali saja kan beres, untuk apa mesti bermusuhan dengan orang yang sukar direcoki ini kau tidak tahu, kawanku itu titik. Kawanmu kenapa tanya Soat Koh karena pengtanda tanya ayat tidak meneruskan ucapannya. Bila teringat Cinyak Leng sudah lebih sebulan diculik oleh Ciam Tai Bohko, hati Pengsei menjadi sakit seperti disayat dua, sungguh ia tidak tahu betapa Cinyak Leng telah dikoyak dua oleh Ciam Tai Bohko. Sudah tentu sukar baginya untuk menceritakan kekhawatirannya itu kepada Soat Koh, maka ia hanya berkata, tidak apa dua, sebentar bila engkau suka bantu menyelamatkan dia terlepas dari cengkeraman iblis, selama hidup takanku lupakan budi kebaikanmu, mengapa kau bicara seperti terhadap orang yang tak kau kenal ujar Soat Koh dengan kurang senang. Kawanmu kan juga kawanku, Jika Ciam Tai Bohko tidak mau membebaskan kawanmu, biarlah kita melabrak dia, persetan siapa bapaknya, kita tidak peduli, sepanjang jalan itu si pemuda pendek gemuk telah merobek puluhan poster, setiba di pelabuhan, ia pesan pula kepada kusirnya, pergilah menyewa sebuah kapal layar ke lautan timur sana, uang sewa tidak soal bagiku, si kusir mengiakan terus pergi mencari kapal. Pada saat itulah muncul belasan Tosu dan mengepung kereta kuda itu. Terdengar seorang Tosu tua bertanya, apakah Ciam Tai Kongcu berada di dalam? Tapi sampai sekian lama tiada suara jawaban dari dalam kereta. Tosu tua itu berkata pula, Kongcu tidak perlu sewa kapal lagi, sudah lama kami siapkan sebuah kapal bagimu dan sedang menunggu kedatangan Kongcu, baru sekarang terdengar pemuda pendek gemuk itu bersuaru, Apakah kalian yang menempel poster penangkapan Ciam Tai Bohko dengan hadiah itu ya? Maaf, kalau tidak begitu, care bagaimana kami dapat mengenali wajah Ciam Tai Kongcu? Jawab si Tosu itu dengan ramah. Aku inilah Ciam Tai Bohko, kalian mau apa? kata pemuda pendek gemuk itu. Anak murid butong sengaja datang kemari untuk mengantar Kongcu sendiri naik ke atas kapal, kata si Tosu tua. Sendiri? Kalau kami berdua jengek Ciam Tai Bohko, entah siapa lagi yang seorang istriku mendadak sekujur badan pengseh rada gemetar demi mendengar kata dua itu. Apakah kawanmu itu perempuan tanya Soat Koh tiba dua? Saat itu telinga Soat Pengseh hanya terngiang dua kata istriku yang diucapkan Ciam Tai Bohko itu, pertanyaan Soat Koh sama sekali tak terdengar olehnya. Merasa tidak digubris, dengan sendirinya Soat Koh merasa kurang senang, dengan mulut menjengketia melengos ke sana. Dalam pada itu terdengar Tosu tua itu sedang bertanya pula, berada di mana nyonya anda sekarang? Siapa namanya yang terhonat dia berada di dalam kereta, jika mampu boleh kalian merampasnya seru Ciam Tai Bohko dengan tertawa latah. Ah, mana berani kami sembarangan bertindak, ujar si Tosu tua. Tapi kalau nyonya anda ialah putri Pak Chai, maka disilakan dia suka ikut ke tempat kami di Huichiu, Hektomekar, kalian hanya mengundang di Adan. Tidak mengundang diriku jengek Ciam Tai Bohko. Jika Kongcu suka ikut ke sana, tentu saja kami sambut dengan senang hati, kata Tosu itu. Apa maksud tujuan kalian mengundang istriku teriak Ciam Tai Bohko dengan gusar? Kami bertindak menurut perintah, lebih dari itu kami tidak tahu, jawab si Tosu tua. Kalau tidak kuisinkan dia pergi jika begitu, maaf, Kongcu titik O, maksudmu mau tak mau kalian harus membawanya pergi? Bagus, bagus, kalian sembarangan menempel poster, memangnya sedang ku pertimbangkan apakah harus ku bunuh kalian atau tidak. Tampaknya sekarang kalian memang pantas dibinasakan baru habis kata dibinasakan terucapkan sesosok bayangan lantas menubru keluar dari kereta. Tidak jelas senjata apa yang dipakai, tahu dua para Tosu yang mengepung kereta itu sama menjerit, darah daging berhamburan, hanya sekejap saja tiga orang Tosu telah binasa dengan pinggang tertabas kutung. Rebut kereta dan serbu teriaksi Tosu tua dengan gusar. Mendengar abadua itu, serem tak kawanan Tosu itu membagi diri menjadi dua kelompok, yang satu berusaha merebut kereta, yang lain mengerubut siam tai bohko. Belum lagi kawanan Tosu yang merebut kereta itu sempat melarikan kereta, terdengar suara belak-beluk beberapa kali, kawanan Tosu yang mengerubut siam tai bohko itu semuanya roboh dengan tubuh tertabas putus sebatas pinggang. Cuihun, larikan kereta ke selatan, kawan dua lain mencegat musuh teriakli Tosu tua. Ia tahu musuh terlalu lihai, untuk mengalahkannya jelas tidak mampu, yang diharap hanya merintanginya, sementara agar Cuihun cukup waktu untuk kabur bersama keretanya. Begitulah dengan memimpin sisa lima orang kawannya. Tosu tua itu terus menerjang ke arah siam tai bohko, senjata siam tai bohko adalah sebilah golok sabit, begitu cepat permainan goloknya, sekali tabas tentu jatuh satu korban, tiada serangan kosong. Hanya Tosu tua itu saja yang mampu menangkis satu kali, tapi serangan kedua juga tidak sanggup ditahannya, nasibnya serupa para sutainya, ia pun binasa dengan tubuh putus menjadi dua. Kematian ke enam Tosu itu hanya berlangsung dalam waktu singkat, namun kereta tadi pun sudah dilarikan belasan tombak jauhnya. Ciam tai bohko mengincar baik dua pinggang Cuihun tojin yang mengendarai kereta itu, lalu goloknya disambitkan. Golok sabit itu terus menyambar ke sana dengan berputar seperti roda, hanya sekejap saja Cuihun sudah tersusul, kres pinggang Cuihun tertabas dengan. Telak, golok itu menancap di kabin kereta dan bergetar. Mayat Cuihun yang terbagi menjadi dua potong lantas terguling ke bawah kereta. Karena kehilangan pengendali, kereta itu berlari sendinan ke depan, tapi tidak seberapa jauh lantas berhenti dengan sendirinya. Dengan tersenyum angkuh Ciam tai bohko mendekati kereta itu dengan pelahan, dipegangnya selongsong moncong kuda, kereta itu dibawanya kembali ke tempat semula. Hampir semua kulit pelabuhan menyaksikan pertempuran ngeri tadi, mereka sama ketakutan seketika mereka terkesima dan tiada yang berani bergerak, rupanya khawatir menimbulkan salah sangka pemuda pendek gemuk itu, jangan dua golok sabit akan menyambar tiba dan jiwa ikut melayang. Terhadap mayat yang bergelimpangan di sekitarnya, Ciam tai bohko anggap tidak tahu saja, dengan menggendong tangan ia memandang jauh ke lautan sana, ditunggunya berita si kusir yang disuruhnya pergi mencarter kapal tadi. Soat Pengsei juga terkesima menyaksikan kejadian hebat tadi, sama sekali tak disangkanya Ciam tai bohko bisa sedemikian lihainya. Ia menyadari, bila tidak dibantu Soat Koh, jelas dirinya cuma akan mengantar nyawa percuma. Tapi apapun juga dia tidak dapat menyaksikan Ciam tai bohko bisa sedemikian lihainya, segera ia berpaling dan minta bantuan, Nona Soat, marilah kita maju bersama, tak terduga, Soat Koh hanya menggeleng saja jawabnya, tidak, aku masih ingin hidup lebih lama lagi, maaf, tak dapat ku penuhi permintaanmu. Tapi-tapi kau kan sudah menyanggupi betul, pernah ku sanggupi akan ikut kau keluar lautan dan juga ku sanggupi akan menempur Hang Hoa Wanju titik dan sekarang aku cuma mohon Engka suka bantu menempur Ciam tai bohko saja, bertempur bukan soal bagiku, paling dua cuma mati dengan pinggang putus tertabas. Hanya ingin ku tanya, berharga tidak kematian demikian demi menolong kawan, masa tidak berharga? Bukankah dunia perselatan paling mengutamakan setiap kawan di mana kawanmu tanya Soat Koh. Berada di dalam kereta itu, jawab Pengsei. Hektometer, jelas dua yang di dalam kereta itu adalah istri orang, mengapa Anda bersusah payah hendak menolongnya jengek Soat Koh? Air muka Pengsei tampak sangat pedih, ia menggeleng dan berkata dengan pasti, tidak mungkin terjadi. Adik Leng jelas diculik oleh dia. Jangan kau percaya ocehannya, tidak nanti adik Leng mau menjadi istrinya, pernah hubungan apa adik Leng dengan kau tanya Soat Koh? Di apiawomowiku, Putri Kilbun Tetok di Pak Hia itu, hanya begitu saja Soat Koh menegas. Memangnya kau sangka di antara kami ada hubungan sesuatu yang tidak beres? Jika terdapat pikiranmu yang kotor ini, aku lebih suka tidak minta bantuanmu. Soat Koh menghela nafas, katanya, soalnya kuliatka sangat memperhatikan dia, bukan soal bagiku membantu kau, tapi tidak kuharapkan kau teramat memperhatikan dia. Pengsei merasa heran dalam keadaan demikian, si Nona sempat mengutarakan hal dua yang aneh ini. Ia mendongkol, katanya, jangan kuatir, dengan membantuku jiwamu takkan melayang. Jiwa melayang bukan soal pokok bagiku, asalkan kau berjanji, bila mana beruntung tidak sampai mampus, selanjutnya kau tidak akan bertemu lagi dengan piawomoaimu. Hah, sungguh aneh permintaanmu ini, serupangsei dengan menyengkol. Nona Soat, terima kasih atas bantuanmu, silakan kau pergi saja, aku sendiri sanggup menghadapi musuh, jangan mengantar nyawa, bisa jadi kau punya adik Leng tidak berada di dalam kereta itu, seru Soat Koh sambil memegang tangan anak muda itu. Mendadak pengsei berteriak, Leng Moai, Leng Moai, apakah kau berada di dalam kereta? Chin yak Leng berada di dalam kereta, dia tertutup dan tak dapat bergerak, demi mendengar suara pengsei, ia kegirangan setengah mati dan segera berteriak, Pengko, Pengko. Pengsei berpaling memandang Soat Koh, maksudnya ingin membuktikan bahwa adik Leng jelas berada di dalam kereta. Kecut hati Soat Koh demi mendengar seruan si Nona di dalam kereta itu sedemikian mesranfa terhadap si Jileng Chu. Ia tidak menggubris terhadap sorot mata pengsei yang ingin mohon bantuannya itu. Jadi kau, kau, pengsei tidak dapat melanjutkan karena merasa kecewa atas sikap si Nona. Lantaran tidak mendapatkan jawaban pengsei, terdengar Chin yak Leng berteriak pula, Pengko, Pengko, letas kemari tolonglah aku seketika darah pengsei bergolak, tanpa menghiraukan bahaya apapun segera ia lepaskan pegangan Soat Koh dan melangkah ke sana. Ia berbenti setelah berhadapan dengan Ciam Tai Bohko dalam jarak kira 2-2-3 meter. Pelahan 2 Ciam Tai Bohko membalik tubuh dan mengamat 2 Ipengsei sejenak, habis itu maadadak ia tertawa terbahak 2. Leak Moai, Leng Moai. Hahaha. Alangkah mesranya panggilanmu tadi demikian ia berolok 2. Tapi apakah kau tahu bahwa Leng Moai sudah menyanggupi akan menjadi istriku? Tidak, Aku tidak pernah menyanggupi, Cepat Cinyak Leng menyelaku bilang demi keselamatan Pengko barulah ku sanggupi, Aku tidak berjanji dengan sesungguh hati, Sama dengan sanggupkah Pengsei melawan Ciam Tai Bohko yang lihai itu dan dapatkah dia merampas kembali Cinyak Leng? Sama dengan apakah Soat Koh akan membantu Pengsei? Sama dengan-sama dengan bacalah jilid selanjutnya, Sama dengan-sama dengan.